Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Yul Eko Rubianto dari channel Mitra Usaha Indonesia Bapak Ibu pengusaha sekalian jika perusahaan Bapak Ibu itu tergorong non UMKM atau modal dasarnya di atas 5 miliar atau bidang usahanya operasionalnya itu karena saking banyaknya kalau di total itu lebih dari 5 miliar maka dalam pengisian OSS Bapak Ibu membutuhkan peta poligon bagaimana cara sederhana untuk membuatnya silahkan ikuti video ini sampai habis dan untuk Anda yang tertarik seputar legalitas dan perasaan jangan lupa juga untuk ikuti terus channel ini dengan cara mensubscribe dan menyalahkan tombol lonceng baik Bapak Ibu pengusaha sekalian untuk membuat peta poligon yang sesuai dengan kebutuhan kita di OSS itu ada 2 tahap yang pertama adalah kita membuat peta poligonnya biasanya formatnya itu KML kemudian karena yang diminta di OSS itu formatnya SHP maka setelah itu kita akan format dari KML ke SHP kita akan konversi seperti itu ya dan untuk mengerjakan itu kita membutuhkan 2 alat nah untuk memudahkannya maka 2 alat itu sudah saya sertakan ya sudah kami sertakan di link kami jadi untuk memudahkan Bapak Ibu menemukannya jadi tidak perlu googling-gogling lagi silahkan saja kunjungi mitrausahaindonesia.com garis miring poligon jadi nanti Bapak Ibu akan melihat 2 tools seperti ini 2 tools seperti ini ya yang pertama adalah tools untuk membuat peta poligon yang kedua adalah tools untuk mengkonversi peta poligon tersebut dari KML ke SHP karena nanti yang diminta di OSS adalah formatnya SHP oke nah langsung saja bagaimana cara membuatnya silahkan kita masuk tool yang pertama dulu silahkan di klik saja tulisan klik di sini oke kita akan dibawa ke fasilitas untuk membuat pota poligon yang disediakan oleh Google kalau Bapak Ibu belum login sebaiknya login dulu ke akun Google Bapak Ibu sekalian oke lalu nanti di sini ada tulisan create new map ya atau tambah peta baru jika bahasa Indonesia silahkan di klik baik di sini nanti akan ada petanya ya akan muncul peta Google lalu di sini ada unlimited map silahkan di klik saja di sini bila diganti namanya misalnya jadi peta poligon gitu ya oke silahkan di save ya kalau sudah di sini juga ada silahkan ini di klik juga untuk yang layarnya ya layarnya silahkan di klik di sini bisa di kasih nama perusahaan kita misalnya saya oke nah lalu yang kedua di sini ada base map ya ada base map silahkan dipilih base mapnya kita pilih yang ini yang peta satelit silahkan pilih klik peta satelit oke dia akan berubah formatnya menjadi peta satelit berikutnya kita akan mencari peta kantor dari bapak ibu sekalian di google di peta di google map ini caranya ada beberapa cara jadi kalau semangat kantor bapak ibu itu sudah ada di google map maka bapak ibu cukup ketikan kata kunci di sini saja kalau semangatnya belum ada minimal daerahnya gitu ya misalnya saja disini saya ketik komplek cincin permata indah nah disini ada nama kompleknya ada kita bisa klik saja nama kompleknya lalu nanti google akan membawa ke komplek disini kita bisa cari nah setelah itu kita ingin cari dimana letak kantor kita seperti itu atau kalau semangat nanti di google map tidak ada bapak ibu juga bisa pakai ini diperbesar 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 sampai ketemu dimana kantor dari bapak ibu sekalian lokasi tepat dari kantor bapak ibu sekalian dan memang untuk memilih ini sebaiknya sih dilakukan oleh bapak ibu sendiri karena bapak ibu pasti yang lebih tahu ya dimana posisi letak dari kantor bapak ibu sekalian ya ini caranya bisa langsung bisa masukkan apa namanya kata kunci dari daerahnya atau kalau semangat sudah ada di google map bapak ibu tinggal ketik saja namanya misalnya kantor kami ada di graha DLA ya ketik graha DLA nah disini ada sudah ada di google map silahkan di klik saja nah dia akan muncul langsung letaknya langsung pas disini graha DLA oke ini contohnya ya nah kalau sudah muncul seperti ini nah ini ada graha DLA baru kita bisa perbesar kalau misalnya kurang besar oke selanjutnya kita tinggal memberi garis mana yang menjadi areal dari kantor bapak ibu sekalian ya disini silahkan klik menu dari draw line draw line silahkan di klik lalu peli outline or shape yang paling atas ya yang tandanya tanda checklist nah silahkan nanti disini tinggal nih karena graha DLA ini yang ini yang jadi kantor ya kita bisa taruh disini titiknya jadi di klik saja titik pertama lalu ditarik nah titik kedua nah jadi jangan sampai batas-batas ini kelewat ke batas orang lain ya oke kita buat saja garisnya lalu ke sini ya ini pintu gerbangnya nah bapak ibu silahkan buat yang sesuai ya kalau semua gagal silahkan atau salah bisa diulangi dari awal ya sampai ke titik terakhir nah kalau sudah titik terakhir dia akan muncul namanya disini kita bisa kasih nama lagi dengan CV nama perusahaan kita ya kita beli sini nama silahkan di save oke kalau sudah disini kita bisa kasih warna untuk menandakan areal kita disini ada warnanya silahkan cek sepiri warna merah nah sudah ada warnanya oke nah disini sudah ada sekarang peta poligon dari CV mitralus indonesia atau dalam hari ini kantor wabak ibu sekalian silahkan dipilih kemudian lalu klik tanda 3 di paling atas ini oh iya sebaiknya ini dilakukan di komputer ya karena kalau mau kan HP sepertinya akan fitur-fiturnya tidak akan keluar secara sempurna ya silahkan di klik nah disini silahkan kita download dalam bentuk KML ya jadi peta poligon itu bentuknya KML jadi klik pilih export to KML ya di klik saja nah disini lalu dipilih yang mana ya disini ada pilihannya di klik nah ini ada nama CV yang tadi kita buat lalu disini pilih KML ya kemudian download nanti dia akan mendownload peta poligon jadi peta poligon membuatnya sebenarnya cukup sederhana seperti itu saja ini sudah jadi peta poligonnya ya kita download tapi yang diminta di OSS adalah peta poligon dalam format SAP dan dibentuk dalam bentuk zip ya maka kita akan ubah sekarang kita balik lagi ke mitra usaha indonesia garis miring poligon lalu disini ada tahap kedua ya konversi peta KML ke SAP silahkan di klik saja baik setelah itu Bapak Ibu akan melihat web yang menyediakan file system meng-convert dari KML ke SAP nah untuk meng-convertnya Bapak Ibu tinggal masukkan saja atau drag and drop atau upload file-nya ke sini jadi bisa di klik sini untuk upload atau kalau downloadnya masih ada seperti ini Bapak Ibu tinggal tarik saja ke sini ya tarik nah nanti dia akan proses nah ini file-nya sudah ada di sini Bapak Ibu tarik ke bawah oke nah disini tinggal convert saja disini ada pilihannya kita pilih yang ini ya yang save file ya atau SAP ya oke ini kita pilih kita tinggal convert saja nah convert sudah selesai kita tinggal download oke silahkan kita bisa taruh di tempat yang kita inginkan kita download save nah ya seperti itu saja kita sekarang sudah punya file peta poligon dalam bentuk SAP yang sudah di zip sesuai dengan permintaan dari OSS berbasis RBA nah kita bisa lihat isinya apa isinya itu nanti ada beberapa file nah ini ada file-file-nya ini isinya dan seluruh file-file ini dalam bentuk zip ini semuanya tinggal di upload saja ke akun dari OSS Bapak Ibu sekalian sebagai bagian dari persyaratan yang diminta oleh OSS RBA nah demikian video dari saya semoga bermanfaat sukses terus buat Anda semua jangan lupa jika video ini bermanfaat silahkan bagikan ke yang membutuhkan terima kasih banyak sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati